Kedua Aduh, Aduh, Pak Retek, 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 Aduh, jangan diseret-seret, waih, ah. Kenapa saya udah mau putus ini? Masih-masih, senang kemis. Aduh, Pak Retek, emang hantu kita kurang ajar banget, eh. Pakai nyembur-nyemburin api segala ke saya. Itu hantu kok gak capek ngejar kita, kita aja yang dikejar capek. Gimana, gini aja Pak Retek, gimana kalau kita balik ngejar dia supaya dia ngerasain apa yang kita rasain? Eh, jangan, Aduh, gimana ketok main jari silih udang. Harusin aja lah. Nah, tapi Pak Retek, si hantu itu sebenernya ngasih saya pelajaran juga sih. Hah? Mungkin bener apa yang dibilang sama Bu Messi, sama Pak Retek. Kalau saya harusnya tuh jangan terlalu banyak marah-marah sama Rafa. Jadinya Rafa depresi, bukannya jadi pemberani malah jadi tambah penakut kalau saya marah-marahin. Sekarang saya nyesel banget Pak Retek. Sudah berhenti. Saya nyesel Pak Retek. Kalau kata orang-orang, manusia ini tempatnya salah dandos. Iya Pak Retek. Apalagi kita sebagai orang tua, kadang dinilai anak itu selalu salah. Padahal kita sayang dengan cara kita menyayangi dia atau mungkin memarahi dia. Kita sebenernya sayang itu. Enak aja mega-mega ngelus-ngelus bundak sayang. Emang saya mobil baru dielus-elus? Jangan sembarangan ya Pak Retek. Tanda simpatik aja. Simpatik, simpatik. Tapi dinimpatin. Hei, Pak Retek. Jangan mentang-mentang saya sendiri ya. Kau masih gadis atau sudah janda? Hei, Pak Retek. Jangan bercanda dong. Ini tuh lagi serius. Abai katakan saja jangan malu. Si Buranti. Atau dia Pak Retek sih mancing-mancing aja. Sabar, Buranti. Sabar. Pokoknya tekat saya udah bulat Pak Retek. Kalau sampai hantu itu muncul, kusaya rek di pek-pek. Enak aja dia berani-berani nyulik anak saya. Hei, Tete anak saya rapat ya. Hei, saya yang ngelahirin. Bener. Saya yang ngegedein. Walaupun dia tetap cimit. Hei, iya, iya. Mosek saya. Kemana tuh hantu terdatang-datang. Berarti sih ngomong-ngomong itu tinggalin. Nanti. Itu lihat. Tuh, deket itu tuh deket pohon. Iya bener Pak Retek. Dia datang lagi Pak Retek. Tenang Pak Retek. Eh, hantu. Kamu sekarang juga balikin anak saya ya. Jangan kamu pikir saya Tete takut sama kamu. Kalau berani kamu sini kamu maju. Ate-tete berani suka nyembur api. Tenang Pak Retek. Kalau saya nyembur api saya nunduk. Biar kena aja Pak Retek. Hei, jangan itu tutung saya. Cepat gak balikin anak saya. Balikin. Untung saya juga gak kebakar. Waduh, peci saya. Wah, peci kojo ini. Aduh, berasa Pak Retek kayak ubi rebus. Aduh, peci itu naon hulu nak. Untung peci nya aja yang kebakar. Iya. Eh, kamu sudah membakar Pak Retek. Sudah menculik anak saya. Biar pembalesan saya siapa. Awas hati-hati, Bu Ranti. Kena. Li sudah mengumpulkan lagi tuh. Aduh, Tim mau pake naon ya. Harus di... Itu. Itu banyak awi. Iya bener. Alir dong. Yah. Gak kena. Aduh. Mengso Pak Retek. Aduh. Saya mengso. Kena, gak kena. Aduh. Bu Ranti. Bu Ranti. Kenapa Pak Retek? Tuh, peci saya kena lagi. Angus lagi ya Allah Pak Retek. Ini setengah pake peci lah. Lari wuh. Jangan ini tekojo. Ini teko dari kakek saya. Naik haji dulu. Tenang Pak Retek. Saya akan balaskan dendam Pak Retek. Iya. Untuk pomi saya gak kena. Wah. Balas ya kelapa. Hmm. Kalo sampe kelapa gak kena juga. Lalu kena. Gak kena Pak Retek. Gak kena Pak Retek. Aduh, lesot. Hebat banget sih dia. Siap-siap Pak Retek. Siap. Siap. Gak kena tiga kali. Gak kena tiga kali. Wah. Salamat peci saya. Ah ribet banget sama urusan peci. Hei ini mah kocok. Nah. Balas ya, tulak. Wah. Wadaw. Gimana? Gimana? Gak coprak. Gimana huluna tadi itu? Iya lah, pasti. Ya udah. Kita lanjut cari Rafa aja deh. Ayo Pak Retek. Siap. Kamu rasain. Milik. Gen'h. Gimana overheen? Gimana powisiya? Gimana powisiya? Palkan pulpa.